Selebritas siang hari ini. Pasya Ungu bantah gunakan APBD Palu sebesar 1 miliar rupiah untuk kontrakan mewahnya. Kontrakan 1 miliar itu, 1 miliar itu kontrakan apa itu? Akibat kelelahan, Ruben Onsu jatuh sakit. Usai lamaran Derby Romero dan Claudia Adinda semakin mesra. Saksikan berita selengkapnya sesaat lagi. Pemberitaan kontroversi tentang kepemimpinan Pasya Ungu sebagai wakil wali kota Palu sudah dimulai sejak ia dilantik menjadi orang nomor 2 di kota pesisir Sulawesi Tengah itu. Gaya kepemimpinannya yang dianggap arogan mulai terlihat saat ia menduduki jabatan. Sedikit mundur ke belakang, tak hanya sekali Pasya diterpaisu tak sedap. Beberapa bulan sebelum pemilihan, lelaki kelahiran Donggala 27 November 1979 juga sempat diberitakan terlibat perselingkuhan dengan Angel Karamoy. Sebagai bukti, foto-foto mesranya dengan Angel banyak beredar di dunia maya. Kontroversi Sigit Purnomo Said alias Pasya Ungu terus berlanjut. Usai terpilih menjadi wakil wali kota Palu, Pasya diberitakan naik pitam dan menegur para peserta upacara yang menertawakannya saat mengikuti apel pertama sebagai wakil wali kota. Merasa tersinggung, Pasya ucapkan kata-kata emosional. Pemberitaan miring tentang Pasya belum berhenti. Kali ini datang dari awak media yang merasa kecewa dengan perilaku emosional suami Adelia Wihelmina itu saat menolak di wawancara. Tak sepantasnya memang berlaku demikian, mengingat status pejabat publik yang kini digenggam. Belum terlalu lama menjauh dari kontroversi, mantan vokalis ungu itu kembali dihantam pemberitaan miring. Kali ini adalah kontrakan mewah senilai 1 miliar rupiah yang dikabarkan dibayar menggunakan APBD kota Palu, Sulawesi Tengah. Kontrakan 1 miliar itu, 1 miliar itu kontrakan apa itu? Untuk di Jakarta saja 1 miliar itu sudah mungkin bisa 10-20 tahun kita ngontra gitu loh. Gimana di kota Palu, sementara sisa masa jabatan kami ini kan tinggal 4 tahun. Penetapan era APBD 2017 sudah di awal Desember. Statement ini kok di bulan Januari. Ya mohon maaf, saya harus bertanya. Loh beliau nggak ikut pada saat penetapan? Beliau nggak baca pada saat pembahasan? Berarti kan artinya, Pak Ridwan sudah pegang data bahwa tertuang di dalam anggaran 2017 kita ini untuk pembaharan kontrakan 1 miliar. Nah sementara kami tahu itu tidak ada. Tidak ada. Ingin membuktikan ucapannya, Pak Sya lantas menjelaskan jika saat ini ia justru menempati rumah jabatan yang seharusnya ditempati oleh wali kota Palu. Dan masih berada dalam wilayah kantor tempatnya berdinas. Merasa di fitnah, bapak enam anak itu juga menantang si pembuat kabar untuk membuktikan ucapannya disertai bukti otentik. Nah rumah jabatan yang saya tempati ini sebenarnya rumah jabatan bapak wali kota, dokter Andrus di DTMSI. Nah cuman karena beliau menempati rumahnya sendiri, nah beliau minta saya supaya menempati rumah jabatan itu. Hmm, cuma 10 meter. Itu kan dulu tahun kemarin. Tahun kemarin pada saat sebelum, atau persiapan pelantikan, ya saya kan memang nggak punya rumah. Ada rumah orang tua, cuman karena waktu itu saya bawa anak-anak, istri segala macem. Teman-teman pada ngumpul segala macem, kan saya takut perbuah orang tua nanti malah jadi keganggu kan gitu. Makanya saya pilih kontrak dulu. Kontraknya pun kita pakai dana swaklola gitu. Alias kita cari sendiri dananya, kan gitu. Saya tipenya nggak nunggu. Justru kita akan sambut gitu loh. Terima kasih. Terima kasih.